Halo, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Kita udah lama gak ngobrolin ini, Riz? Iya, dari kemarin. Dari belakang ini, kemarin kita banyak ngobrolin komik-komik lain ya, nostalgia, segala macem. Ini kembali ke awalnya, di mana kita ngebahas Kamen Rider Spirit ya. Kamen Rider Spirit berarti gak hanya tentang komiknya, tapi kita juga lompat-lompat ke Tokusatsu-nya. Ke serialnya. Terakhir kita bahas, kan Stronger ya? Stronger, kita sempat bilang diatus dulu. Ya karena Kamen Rider-nya emang diatus abis itu. Ya beberapa tahun. Kamen Rider Stronger itu 74 kalau gak salah. Terus yang mau kita bahas sekarang adalah Skyrider ya. Skyrider. Ini? Ini, ini. Skyrider. Nah, yang bisa terbang itu tahun 79 kalau gak salah. Lama-lama kan? Lumayan lah beberapa tahun. Biasanya Kamen Rider habis satu selesai langsung ngambung lagi. Nah, ini unik nih teman-teman. Skyrider ini kan memang karena jedanya agak lama dari Stronger gitu. Dan ratingnya Stronger itu gak terlalu bagus. Itu meskipun sudah klimaks ya. Sudah klimaks. Emang diklimaksin di situ. Seperti kita pernah bilang kemarin kan. Bagaimana Shotaro Isanomori bikin itu lima part. Emang panjang ya. Iya, dibikin panjang gitu. Kemudian dia udah selesai deh Kamen Rider. Iya. Selain karena ratingnya juga semakin turun. Emang. Persaingan Tokusatsu jaman itu juga semakin gede. Gila-gilaan itu. Ada mental heroes juga kan Masitu Mas. Jadi, udahlah gitu selesai. Nah, kemudian tahun 79 Toei ngeluarin lagi nih teman-teman. Eee, baru. Eee, judulnya sebenarnya. Scene Kamen Rider sih. Iya. Scene Kamen Rider. Maksudnya itu emang bener-bener ribut. Ribut dari Kamen Rider yang pertama. Honggo Takeshi. Cuman namanya bukan. Awalnya judulnya itu ya. Ah, awalnya judulnya itu. Gak sih, bukan awalnya. Sampai akhirnya judulnya itu juga. Skyrim, abis itu diganti sih. Oh, diganti abis itu ya. Tulisan scene-nya itu udah. Dibuang. Dibuang, gak ada gitu. Nah, musuhnya Neo Soccer. Berarti kan masih ada ambil-ambil soccer yang dulu gitu. Bener-bener apa ya. Bener-bener kayak pengen mengulang kembali kesuksesan. Dan formulanya balik lagi bener-bener ke belt, motor, gitu. Upgrade juga nanti. Upgrade juga nanti. Dan gak ada lagi istilah kayak eksperimen kayak siapa? Skyrim, eh, X Rider Amazon yang... Beneran back to basic. Iya, back to basic. Seperti bentuknya kan mirip ya. Kalau dilihat kan ini mirip Ichigo kan. Iya, bener-bener. Karena emang mereka beneran pengen mengulangi kesuksesan Kamen Rider. Makanya judulasi Kamen Rider dikasih gimmick tapi. Dikasih gimmick. Nah, kali ini mungkin ya buat saya ini referensinya atau hewannya adalah capung sih. Karena bisa terbang dan capung kan ada yang warna hijau juga tuh. Ijo dan merah gitu biasanya. Atau kecoklatan gitu. Nah, ini bisa terbang. Dia pakai jurus namanya Sailing Jump. Ini mencet. Eh, mana sih? Ini. Eh, sabuk kanan-kirinya tuh ada yang dipencet gitu Sailing Jump nanti shell-nya itu jadi panjang. Jadi panjang terus dia bisa terbang. Cuman ya kalau kita tonton saat ini, Ehm, lebih terbangnya tuh nggak banget lah. Nggak banget. Cuman saya paling suka itu Rider Brick-nya itu sih. Oh iya, motor. Nabrak pakai motor itu bener-bener kuat. Nah, nama moternya apa ya? Ehm, turbo atau apa gitu? Lupa. Monternya sebenernya nggak begitu bagus, Mas. Nggak begitu bagus banget gitu. Nah, cuman... Nah, ini berubahnya kayak gini sih. Iya, Skyhandsine. Tangannya diputar. Tangannya diputar. Terus gini. Nah, kalau ngelihat motornya ini, kan dia ada kemiripan dengan Cyclone. Iya, dari warna. Iya kan, dari warna. Terus kayak logo Tajibana Racing. Iya. Tapi bukan. Ya, itu dia. Itu juga yang berbeda. Kalau dari lima, lima Rider pertama itu. Lima judul? Lima judul pertama itu. Bukan lima Rider ya. Tujuh ya itu. Tujuh ya itu. Tujuh ya itu. Tujuh ya itu. Lima Rider pertama itu dia... Dieratkan, dikaitkan... Dengan Tajibana. Iya, Tajibana Tobe. Dengan apa? Mentornya. Paman itu. Paman itu. Nah, di sini sama siapa? Di sini sama namanya itu... Tani ya. Pak Tani namanya. Guru Tani ya. Iya, iya. Sama. Nggak ada Tajibana sih ya. Nggak ada. Nggak ada. Sama juga. Apa? Pemilih montor juga. Ah, iya, iya. Club. Club motor. Intinya sih sama ya. Intinya sih sama karena bener-bener scene Kamen Rider ini, Sky Rider ini dimaksudkan untuk mengulangi kesuksesan dari Kamen Rider pertama. Nah, cara bagaimana hero si Sukuba ini juga diubah menjadi Kamen Rider itu juga mirip. Kecelakaan juga. Terus, profesor yang mengubah itu kayak, wah kayaknya jangan deh ini harus saya modifikasi biar anak ini nggak jadi jahat. Iya. Nah, sama. Sama juga gitu. Bedanya agak lebih... Agak lebih nggak dark sih. Kemasannya sih nggak. Kemasannya nggak gitu dark. Nggak ada. Kalau yang dulu itu kan beneran habis... Profesor Midorikawa kan mati langsung kan dia habis berat selesai. Ini profesornya masih hidup. Profesornya masih hidup. Dan di Spirits dia masih punya peran. Peran. Buat setiap hero si itu... Hero si Sukuba ya. Sukuba. Setiap hero si itu... Jatuh, dia selalu diperbaiki. Iya, iya, iya. Karena kan rider itu butuh, bukan, butuhnya maintenance-nya. Iya, 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 karena mesin. Dan Profesor, siapa sih Profesornya? Lupa namanya. Dia bilang, pokoknya apapun yang terjadi dengan kamu, kalau kenapa-napa, kembali ke aku aja. Kuperbaiki. Dia bilang gitu kan kalau di Spirits kan gitu. Nah, hero si Sukuba ini juga... Karena Toei ingin menunjukkan Kamen Rider yang bisa terbang, maka hero si Sukuba ini hobinya, keahliannya itu juga terbang layang kan? Iya, iya. Jadi dari awal itu dia sudah... Iya, di opening-nya kan juga ada. Iya, dan di Kamen Rider Spirit pada saat sabuknya rusak, dia nggak masalah. Dia terbangnya pakai... Nah, hebatnya kan gitu ya, kalau Kamen Rider Senior itu mau nggak bisa berubah, mau... Iya, kalau mereka masih macu gitu loh. Iya, nggak ada hubungan, nggak ada urusan lah sama fisik yang kenapa-napa. Kalau kalian lihat di chapter ini ya, ini tuh ya, ini sebenarnya, saya cerita dulu sebentar ya. Iya, benar ini. Ini tuh sebenarnya chapter volume 3, volume 3 Kamen Rider Spirit, yang 3 volume awal Kamen Rider Spirit itu kan menceritakan... penceritakan masing-masing Raider ya. 9 Kamen Rider. 9 Kamen Rider itu kan. Nah, ini tuh colorist versinya, versi berwarnanya. Jadi emang berwarna kayak gini. Ini didapat kalau kalian beli edisi spesial... scene Kamen Rider Spirit ini. Kebetulan saya dapet satu doang sih. Jadi pengen tapi. Nah, ini di sini pun di cerita yang ini, dia itu kan keracunan. Maksudnya racun, ya? Keracunan. Nggak bisa berubah. Iya. Tapi ya maju aja terus. Maju aja. Nggak ada masalah. Ya pakai motor, pakai apa. Karena sabonnya kan kena korosi kan. Iya. Makanya dia ketahan. Kemudian disempuhin sama... Selling jamnya rusak. Selling jamnya rusak. Selling jam rusak, yaudah. Ditabrak aja pakai Rider Brick. Ini Rider Brick-nya keren. Ini terkenal banget. Kalau di Sky Rider itu Rider Brick terkenal sekali. Karena memang... Dibandingin Sky Kick, ya? Iya, iya. Dibandingin Sky Kick. Iya, bisa imbang lah ya. Maksudnya finishing-nya segala macam tuh bisa gitu. Nah, yang menarik lagi, Riz. Kalau kita ngeliat Kamen Rider setelah Fitri itu jumlah episode-nya nggak banyak, ya? Justru di Sky Rider ini jumlah episode-nya 54. Jadi dalam satu tahun itu kan ada maksimal 52 minggu. Biasanya... Nah, ini 54. Jadi lebih dari satu tahun, gitu. Jadi memang ini unik. Ini menandakan memang Kamen Rider yang fresh. Ya, seri kerjayaannya udah mulai kembali lagi. Karena nanti si Super One itu juga 50-an. 50-an juga. 50 episode, gitu. Nah, episode ke-20 itu mulai dimunculkan Kamen Rider lama. Episode ke-20, di ending episode 20-nya Sky Rider itu muncul Stronger. Nah, setelah Stronger terus kemudian bergantian lah siapa, siapa, siapa. Karena mungkin gini, karena gimmick kayak gitu. Dia nggak, mungkin kurang works di Amazon dan apa namanya. Eh, bukan Amazon ya? Amazon kan nggak keluar. Si DX sama di siapa, Stronger. Gimmicknya kurang dapet karena masanya belum lama. Ya, ya, ya. Jadi tangannya orang ke Ichigo gitu belum ada. Tapi ini kan udah agak lama. Udah agak lama. Jadi ketika dikeluar itu orang, wos. Dan tadinya kan mau Kamen Rider ribut. Tapi karena fansnya pada bener-bener ribut. Fansnya tuh ribut. Beneran ribut. Bukan ribut, tapi ribut. Pengen-pengen banget. Nah, ini kan... Ini nggak, ini bukan Kamen Rider yang dulu. Ini baru nih, gitu. Ya, akhirnya sama Toei dan Ishimori Shotaro memang yaudah. Maksudnya itu juga kelemahannya Toei itu gitu sih. Dalam bikin series Tokusatsu itu mereka bisa aja berubah pikiran di tengah-tengah. Jadi konsepnya itu nggak matang. Cerita langsung diubah. Skenario langsung diubah pas lagi syuting. Jadi itu... Kalau jadinya oke kayak Ichigo ya. Kamen Rider tuh sama Fitri tuh oke lah ya. Oke, bagus. Kalau jadinya kemudian kayak X atau Amazon atau apa namanya. Pergantian monster bentuk monster di tengah-tengah. Apa segala macam gitu. Makanya itulah. Dan itu sampai sekarang nggak berubah. Ya, benar-benar. Untungnya di Sky Raider dia works. Di episode 28, karena senpai-nya udah pada berkumpul semua berarti berapa? 7 Kamen Rider ya sebelumnya. Ditambah Sky Raider jadi 8. Itu karena musuhnya kuat banget. Sky Kick-nya nggak mempan. Mau digimana-gimana juga nggak mempan. Itu 7 senpai-nya si Sky Raider itu membantu melatih si Hiroshi Tsukuba untuk mengeluarkan jurus baru dan wujud baru. Ya itu update-nya itu teman-teman. Nah ini beda kayak Stronger ya. Stronger kan update-nya tuh charge up-nya kan karena memang power up. Teknologi ya. Power up untuk waktu yang nggak lama. Nah, tapi kalau si Sky Raider ini benar-benar kayak Kamen Rider Ichigo Nigo. Dimana bentuknya wujudnya emang berubah. Openingnya lagunya kayaknya berubah juga sih. Tapi nggak. Sebenarnya kan kalau-kalau memperhatiin perubahannya nggak gitu signifikan sih sebenarnya. Ya, paling kelihatan helm dari hitam jadi hijau. Ya itu lagi-lagi sama kayak Ichigo. Ya, Ichigo kan helmnya kayak warna telur asin. Nah itu benar-benar apa ya. Dia mereplikakan Kamen Rider dengan bagus. Dan itu gimana caranya jadi lebih kuat? Latihan, bro. Bahkan sebenarnya sejak episode 21 tuh sudah dilatih sama si Stronger. Nanti dilatih lagi sama siapa. Ya begitu, begitu. Nah, bagusnya sih disitu Sky Raider tuh. Cuman memang yang agak... Bener-bener, kayak Anak... Kayak Mebius kali ya? Kayak Mebius. Nah, yang agak mengganjal buat saya tuh Karakter atau wujud orang dari Hiroshi Tsukuba ini Kayaknya nggak masuk dengan suit aktornya si Sky Raider. Karena Hiroshi Tsukuba ini bener-bener tinggi, teman-teman. Orangnya tinggi, jangkung gitu loh. Agak lempeng gitu. Agak lempeng gitu. Dan kelihatan emang nggak bisa berantem. Tapi begitu jadi Sky, itu bisa. Nah, tapi ini kan soal teknis gitu. Tapi secara overall sih oke sih. Kemudian, apa namanya, Sky ini dia juga punya partner. Partner. Sidekick. Bener-bener Sidekick, literali. Ini mungkin kemudian akan jadi tren baru ya. Di Super One kan mereka punya Rider... Apa? Rider Kids. Rider Junior. Rider Junior. Buat mendampingi para Rider. Nah, disini Tsukuba itu punya ganganji. Saya lupa episode berapa munculnya. Bener-bener saya lupa episode berapa. Nah, ini gam... Bentuknya kayak gini, goblok banget. Ya, pengembira lah. Pengembira. Jadi buat comic relief ya. Cuman di Spirit dia punya... Meskipun konyol, tapi berperan. Jiwanya kuat. Dia, dia takai tapi versi... Versi goblok. Dan gak bisa gelut. Tapi apapun yang dilakukan, gang-gaji di Kamen Rider Spirit itu... Misalnya works gitu teman-teman, gak ada yang nganggap. Tapi gini, kayak apa? Dan dia... Dia mendampingi Murasame. Ketika dari awal... Art pertama setelah... Gak lagi Tsukuba ya? Dia langsung pindah ke Murasame. Si art pertama Spirit itu kan... Yang bener-bener udah bergabung semua Rider itu kan... Pertamanya bahas si Tsukuba ini ya. Bahas ngelawan... Nah, ini dia... Habis itu gang-gaji ikut sama aku. Dia bilang, aku harus ini... Ngajarin anak baru ini. Dan jiwanya itu juga jiwa Kamen Rider. Jika ada yang artian ketika... Gak menal takut. Ada yang ngatain Rio itu bukan manusia. Dia marah beneran. Dan ketika dia harus mempertaruhkan nyawa... Dia yang malah dibanding para... Para pasukan spirit. Meskipun... Nyesal juga sih dia. Cuman itu... Untuk menyelamatkan orang. Untuk apa? Berjuang. Dia datuh duluan. Dia melompat duluan. Dia terjun duluan. Padahal gak punya super power apapun. Lebih rendah dari Taki. Soalnya Taki itu masih... Oh, Taki itu keren. Ini tuh orang... Masih hebat Taki. Ini tuh bener-bener komik relief. Dia itu gang-gaji itu bentuknya aja gimana. Nah, alasan dia pakai armor itu kan... Alasan dia selalu pakai armor itu kan... Dia juga untuk menjaga Tsukuba. Menjaga perasaan Tsukuba. Agar dia itu... Kamu kan udah bukan manusia. Walaupun bentukmu manusia. Tapi dalammu cyborg. Makanya dia selalu pakai armor kemana-mana. Pakai motornya. Motornya kayak skuter. Kayak kalau sekarang ini... Grabfoot. Iya. Kan pakai kayak gini. Motor sepeda listrik lah. Banyak elemen-elemen di Sky itu yang... Di permukaan tuh kelihatannya konyol. Iya, reme-temeh. Reme-temeh. Tapi dia punya... Punya kedalaman yang berbeda. Di spirit dia ditekankan itu. Itu sih. Nah, lagi sih teman-teman saya... Agak kurang sreknya adalah... Ending-nya spirit ini. Si... Bosnya Neo Soccer itu siapa sih yang naga? Itu Dei Suryo. Dei Suryo. Itu kan naga gede. Nah, naga gede. Karena ini tuh mengulangi... Sebentar ya. Nah, boleh. Mengulangi teknis dari... Si siapa nih? Musuhnya stronger terakhir. Yang raksasa batu, gunung. Oh, haha. Padahal sebelumnya juga X juga musuhnya kan raksasa ya. Dan itu kan... Susah. Dan itu kan gak works ya untuk... Kamen Rider yang ukurannya manusia melawan... Ha-ha. Ukuran Kaiju gitu. Itu kan gak ter... Nah, itu dia tadi. Kelewat. Kesini, kesini. Kesini. Nah. Nah, ini. Besar sekali, teman-teman. Dan dia kayak gak punya apa... Sama-sama kembali kayak di Stranger. Terus dia gak punya emosi juga. Jadi bener-bener... Kemudian di kalah. Nah, ngalahkannya juga... Semua Kamen Rider ini berdelapan ini berpegangan tangan, Riz. Terus kemudian si Sky Rider-nya mengaktifkan sailing jam. Sehingga tujuh Kamen Rider lainnya tuh bisa terbang. Gitu. Dan ini cuman... Cuman mereka... Membawa Dai Shuryu Neo Soccer ini ke luar atmosfer. Terus meledak di sana. Dan gak seperti Kamen Rider lainnya yang masih keliatan. Terus sayonara. Gitu. Ini ke-7... Kedelapan-delapan Kamen Rider ini bener-bener semacam musnah. Hilang. Jadi kayak... Memori aja mereka sampai jumpa lagi. Tapi memori aja gitu. Dan si Pak Tani tadi bilang bahwa... Tenang aja kalian. Ada temen-temennya kan? Ada yang cewek segala macem gitu. Kalian tenang aja bahwa Kamen Rider itu pasti akan kembali. Nanti kalau misalnya dibutuh. Nah, itu sebenarnya... Mungkin maksudnya adalah bagaimana emang Dai Shuryu, musuh presiden itu... Emang harus sekuat itu. Harus ngalahkannya itu gak bisa gak pakai effort. Ini kalau Sky Rider sendiri gak bisa. Cuman di sini, di spirit sini, dia bisa. Karena udah... Selain itu, tapi gini juga. Selain Dai Shuryu-nya itu udah gak punya ingatan dari sebagainya. Cuman mainless cyborg di sini. Dia juga... Ngalahkannya setengah mati. Di sini gak dijelasin sih gimana dia ngalahinnya. Pokoknya berdarah-darah lah. Tiba-tiba dia udah langsung koma habis ngalahin ini. Dan ada gambarnya juga. Dia pas satu tendang-rendang udah udah pecah. Nah, itu sih kerennya sih di situ. Iya, iya, iya. Kalau dari aku sih... Mungkin segitu sih untuk Sky Rider. Karena Sky Rider sebenernya gak begitu banyak yang bisa dibahas. Karena gak ada kontroversi macam-macam. Dia tuh bener-bener sebuah... Awalnya dimaksudkan ribut tapi jadi continuity yang perfect. Iya. Lurus dan... Ya, bagus semua maksudnya. Tapi gini, kenapa orang kok banyak gak membicarakan Sky Rider juga? Dibandingin mungkin Fitri dan sebagainya. Karena Sky Rider sendiri juga secara cerita biasa. Biasa aja. Biasa aja. Lempeng aja. Dari Rider-nya yang lempeng. Dia gak punya keistimewaan. Istimewaannya dia cuma bisa terbang doang. Tapi selain itu dia cuma ngopi pasta apa yang worst di Kamen Rider. Kemudian diaplikasikan ke dia. Untungnya lebih bagus. Tapi dia juga gak yang bagus banget. Iya, kembali ke track-nya lah. Tapi belum yang menanjak gimana tuh belum. Nah, yang Hiroshi Tsukuba juga gak punya keunikan apa-apa. Hiroshi Tsukuba sebagai seorang karakter. Dispiris pun kayaknya si siapa namanya si Muraida Kinichi agak kesusahan ngasih Tsukuba Spotlight. Karena secara karakter dia juga lempeng. Nah, ini akan berbeda nanti ngobrolnya. Karena untuk Kamen Rider Super 1 itu kita suka banget. Karena Oki Kazuya itu punya background sebagai ahli bela diri. Yang itu bener-bener dalem, teman-teman. Dan secara desain juga keren. Nah, tapi itu kan nanti ya kita ngobrolkan. Dan berbagai-banyak rumor gak jelas. Kan ada banyak gossip-nya. Sekarang itu banyak gossip-nya. Tapi juga sukses ya. Tapi artinya teman-teman dibandingkan dengan Sky Rider. Secara karakternya Oki Kazuya itu dia punya gimmick yang memang bisa dikasih ke kita. Beda sama si Tsukuba ini. Oke sih, itu aja teman-teman. Untuk pembahasan atau obrolan kita tentang Kamen Rider Sky atau Sky Rider. Agak susah sih. Shin Kamen Rider, Kamen Rider Sky. Tapi gak Sky Rider sih yang bener-bener. Oke, terima kasih yang udah nonton teman-teman. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Thank you.